Masih di kasus yang sama, Pemirsa Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Didik Farhan Ali Shadih memastikan Jaksa tidak pernah mengintimidasi korban kekerasan seksual atau ramai yang disebut dengan revenge porn serta keluarganya di pengadilan. Kejaksaan Tinggi Banten buka suara atas dugaan adanya intimidasi yang dilakukan Jaksa kepada korban kekerasan seksual. Kejati Banten menampik anggapan keluarga korban mengenai mempersulit dalam persidangan. Kejati Banten juga membantah adanya intimidasi terhadap korban. Justru Jaksa mengarahkan agar keluarga korban kembali melaporkan pelaku ke polisi atas kasus perpemerkosaan karena perkara yang tengah disidangkan sesuai pelimpahan kepolisian yakni UU ITE. Sudah saya klarifikasi tidak benar Jaksa melarang korban memakai pengacara. Yang benar adalah saat pertemuan itu di posku disampaikan bahwa dia cerita kalau memakai pengacara. Nah, waktu itu Buka Jari sempat menyatakan, oh kalau biasanya yang pakai pengacara itu terdakwa. Korban itu sudah diwakilin oleh Jaksa. Itu yang disampaikan bahwa pak kalau korban itu selalu adalah wakilnya adalah pengacara adalah Jaksa. Itu yang disampaikan. Jadi tidak ada larangan. Selamat menikmati.